yang akan disampaikan oleh sahibun musibah yang akan disampaikan oleh kaganda lusa tukerandes Haji Amsar Gaji Hamdari Amsar MPD kepada beliau di persilahkan Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala wassalamu ala wassalamu ala Muhammad bin Ubudillah wa ala alihi wa as'abihi wa mawala wa la quwata illa billah amal rahmatullahi yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita al-muqarram al-ustad kai haji mita hudin asli kita doakan semoga beliau dalam keadaan sehat walangafiat panjang umurnya murah rejekinya dan dijadikan keturunan yang soleh dan soleha dan dijadikan rumah tangganya dan yang sama-sama kita hormati tamu kita yaitu Bapak Haji Muhammad Letih kita doakan beliau dalam badan sehat walangafiat panjang umurnya dan apa-apa yang beliau niatkan di wilayah capung wilayah luang gadung dan matraman ya jika mudah-mudahan beliau selalu mendapat apa-apa yang beliau niatkan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang sama-sama kita hormati guru kita al-muqarram al-ustad kakram al-mukarram al-ustad kakram al-mukarram al-ustad kakram rahman sh dan yang kami hormati yaitu al-ustad haji ramlan ali dan juga yang kami hormati yaitu ustad sarwani dan juga lmk kita dan juga Bapak haji markum juga kita doakan cuma dalam badan sehat walangafiat dan juga ustad rizki dari bukasih ni yaitu yang tetap dengan ibu kita doakan juga beliau dalam badan sehat walangafiat dan juga Bapak eroih kali ya ada di belakang ya ya Bapak eroih empat kita doakan juga dalam badan sehat walangafiat dan jamaah sekalian wabir khusus jamaah yang benar-benar punya sanat kepada guru kita yaitu al-mukurlah Bapak Yaiha Yaseni yang selalu ngaji setiap malam minggu kita doakan mudah-mudahan sangat terkiri sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu walaui dan mudah-mudahan seluruh jamaah yang akan di sini setiap malam minggu mudah-mudahan bisa ngaji kepada guru kita yaitu al-mukarram dalam badan sehat walangafiat dan kita semua akhirnya punya sanat karena punya sanat akhirnya kita dibimbing untuk kenal Allah subhanahu wa ta'ala jamaah 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 sekalian yang kami hormati syukur alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kami rasanya gembira karena hari ini undangan keluarga kami yang kami undang alhamdulillah yaitu nama-nama yang pernah diundang alhamdulillah hadir walaupun yang tidak hadir ada pemberitahuan ada yang kurang sehat ada yang memang ada halangan dan lain sebagainya itu merupakan semuanya doa buat orang-orang tua khususnya kedua orang-orang kami dan juga doa kita buat bulu-bulu kita semua salawat dan salam marilah kita dipakkan kepada berginda Rasulullah sallallahu walaikumsalam mudah-mudahan kita semua yang hari ini benar-benar dikenalin didalemin melalui safahat berginda Rasulullah sallallahu walaikumsalam karena kita henti-hentinya mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sajidina Muhammad wa ala alih sajidina Muhammad jamaah sekalian yang kami hormati pertama-tama kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin jamaah sekalian apabila kami mengundang ini tidak berkenan berkenan kami mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf kenapa kami mengucapkan terima kasih karena terima kasih ini merupakan hal yang memang wajar apabila kami mengundang kami mengucapkan terima kasih dan juga kami mohon maaf apabila disana-sini banyak kekurangan kehilapan dan lain sebagainya jamaah sekalian yang kami hormati dalam keadaan gembira dan sedih memang ditinggal 40 hari tetapi walaupun bagaimanapun ada rasa gembira buat kami sekeluarga apa gembira kami orang tua kami meninggal itu punya hiasan sebab yang namanya manusia kalau gak punya hiasan itu rasanya gak enak rumah kita ada hiasannya ada ornamentnya kalau gak ada hiasan rumah kita juga gak enak masjid kalau gak ada hiasannya juga gak enak maka baginda Rasulullah Sallallahu Walaikas Jayanal Masjid Bil Ka'bah hiasan masjid yaitu yang ada Ka'bahnya itu yang paling indah Jayanal Nabi hiasan para Nabi yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam apa yang kami membuat bangga hiasan keluarga kami yaitu hiasannya Alhamdulillah orang tua kami hiasannya punya anak inilah yang membuat kebanggaan kami kami sekeluarga walaupun kami sedemikian adanya keluarga kami ayahanda amsar binama dan ibunda halima tapi mempunyai jujina mempunyai hiasan hiasan ornamen ornamen yang luar biasa apa yaitu kebanggaannya yaitu anak-anaknya cucuk-cucuknya inilah yang membuat kami gembira sebab baginda Rasulullah Sallallahu Sallam bersabda inno haks sesungguhnya Allah yaitu memberikan jayana samabil kawaki hiasan langit yaitu bintang hiasan orang tua yaitu tanah mudah-mudahan kami sebagai anak hanya bisa mengundang jamaah semua mungkin hiasan ada pada diri kami tapi dipandang bapak-bapak jamaah sekalian hiasan itu kurang sempurna kurang baik kami mohon maaf tapi bagi kami orang tua kami mempunyai hiasan yang sembilan ini mudah-mudahan mendapat manfaat buat orang tua kami manfaat buat bangsa manfaat buat negara itulah ungkapan kami tasakur kami dan juga ucapan terima kasih kami dan mohon maaf kami kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton